Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya pada hari ini saya akan menjelaskan tentang meeting morning Tujuan kita praktik meeting morning kali ini harapannya Mahasiswa memahami tentang meeting morning Dan nantinya dapat mendemonstrasikan tentang meeting morning ini ya Sebelumnya saya mau bertanya Mahasiswa disini sudah tahu tentang meeting morning? Belum bu Oke saya jelaskan Jadi dalam tugas manajerial kepala ruang itu kan ada Planning, organizing, actuating, dan controlling Planning itu artinya perencanaan ya Organizing pengorganisasian Actuating itu pengarahan Dan controlling itu pengendalian Nah meeting morning ini bagian dari actuating itu Pengarahan dari kepala ruang kepada staff perawat yang ada di bangsalnya Nah seperti itu Jadi pada saat meeting morning Seorang kepala ruang itu bisa menyampaikan apa saja Hal-hal penting atau permasalahan-permasalahan apapun yang di bangsal Atau misalnya kepala ruang intinya ingin menyampaikan Hasil rapat dengan pimpinan seperti itu Jadi Hal-hal yang terkait selain tentang Asuhan kepada pasien Bisa kepala ruang sampaikan pada kegiatan meeting morning ini Kegiatan meeting morning ini dipimpin oleh kepala ruang gitu Dan dilakukan di pagi hari Boleh setelah operan jaga Gitu waktunya ya Kemudian tempatnya bisa kita lakukan Misalnya di bangsal kita Hanya ada nurse station Jadi kita bisa di nurse station itu Atau kalau misalnya di bangsal kita ada Ruangan sendiri untuk rapat Kita bisa lakukan meeting morningnya disitu Untuk kegiatan meeting morning ini Tidak perlu berlama-lama ya Karena kita punya kewajiban setelah operan meeting morning Kita tuh harus memberikan pelayanan kepada pasien kita Jadi diusahakan tidak terlalu lama gitu Singkat padat jelas gitu isinya Kemudian dihadiri oleh seluruh staff yang ada di ruangan ya Misalnya ini di ruang matahari gitu Nah kepala ruang hadir disitu Dan katim Katim satu hadir Katim dua hadir Kemudian perat pelaksananya semuanya hadir disitu Menghadiri kegiatan meeting morning ini Kemudian Sampai disini Ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Belum Saya lanjutkan ya Jadi kegiatan meeting morning ini Urutan-urutannya Apabila Anda ingin mendemonstrasikannya nanti Yang pertama adalah Kita siapkan ruangan untuk meeting morning Lalu Dibuat forum yang melingkar ya Berhadap-hadapan seluruh staff gitu Kemudian Pertama Kepala ruang itu membuka acara meeting morning ini Dengan salam Gitu Kemudian Yang kedua Langsung Kepala ruang memberikan Arahan Kepada seluruh staff yang hadir di acara meeting morning itu Dengan materi yang sudah disiapkan oleh kepala ruang sebelumnya Jadi sebelum kegiatan meeting morning itu Kepala ruang sudah siap Dengan materi yang mau dia bahas Pada acara meeting morning ini Gitu Kemudian Setelah kepala ruang memberikan arahan Gitu ya Dengan materi yang sudah disiapkan tadi Kepala ruang mengklarifikasi Gitu Kepada staffnya Tentang apa yang tadi sudah disampaikan oleh kepala ruang Selanjutnya Kepala ruang Memberikan kesempatan nih Kepada seluruh staff yang hadir di sini Untuk mengungkapkan permasalahan Permasalahan gitu yang dialami di ruangan Jadi bisa Karu memberikan kesempatan Misalnya tadi karu sudah memberikan materi satu topik Kemudian staff-staff yang lain Boleh kalau mau mengungkapkan masalah terkait topik yang tadi disampaikan Setelah mengungkapkan permasalahan selanjutnya Karu bersama seluruh staff Katim juga Peralat pelaksana juga Bersama-sama Memecahkan masalah Jadi tadi kan sudah mengungkapkan masalah ya Lalu kita bersama-sama Memecahkan masalah tersebut Bersama-sama dalam meeting morning ini Kemudian yang terakhir Setelah selesai semuanya Kita Maksudnya menyelesaikan masalah tadi Selanjutnya yang terakhir Kepala ruang itu Memberikan motivasi Ingat ya disini Selalu kepala ruang itu Setiap akhir pertemuan apapun Seorang pemimpin Itu Memberikan Harus ya memberikan motivasi Dan reinforcement positif ya Jadi Seperti pujian Motivasi Kepada seluruh staffnya Untuk menutup acaranya itu Agar staffnya itu Semangat gitu Untuk bekerja di ruangan ini Meningkatkan semangat Kemudian yang terakhir Menutup acara dengan salam Begitu Nah sampai disini Bisa dipahami Tentang kegiatan meeting morning ini Ada yang mau bertanya enggak Ya silakan Ya bu Nama saya Mia Nailurif A mau bertanya Tadi kan Dari Berbagai step Meeting morning itu Yang terakhir Kepala ruang itu Memberikan motivasi Dan reinforcement ya bu ya Itu contoh yang Baik sebagai kepala ruang Memberikan motivasi Dan reinforcement Kepada para staffnya itu Seperti apa bu Ya Mia menanyakan Contohnya ya Ini misalnya Saya kepala ruang Sedang meeting morning tadi Kemudian di akhir acara Saya mau memberikan motivasi Dan reinforcement positif Saya akan menyampaikan Seperti ini Misalnya Terima kasih rekan-rekan semua Tadi saran-sarannya yang Anda berikan Itu bagus sekali Saran-sarannya Saran-saran tersebut Sangat bermanfaat Nanti untuk meningkatkan Mutu asuhan keperawatan Di ruangan kita ini Terima kasih sekali ya Saran-sarannya sangat bagus Dan saya harapkan setelah ini Kita bisa Bekerja bersama-sama ya Bekerja sama Untuk Demi Manajemen ruangan kita Yang lebih baik lagi Misalnya seperti itu Ya Bisa dipahami Cara memberikan Motivasi dan reinforcement positif Bisa ya Ada pertanyaan lagi Selanjutnya Mungkin ada hal-hal yang tadi Belum jelas Sudah nggak Ya silahkan Sebutin Kenalkan mas ya ini Mulan hari Apa perbedaan dari Meeting morning dengan Operan jaga Oh iya Nah ini kan tadi Kegiatan meeting morning ini Dilakukan setelah Operan jaga Kenapa sih bu Perlu operan jaga Lalu perlu meeting morning Kenapa nggak sekalian aja Operan jaga plus meeting morning Dalam satu kali kegiatan Misalnya gitu Jadi ini ada perbedaannya Yang paling menonjol adalah Kalau kita operan jaga Fokus kita adalah Membahas tentang pasien Status pasien kita Mengoperkan pasien kita Yang ada di ruangan kita Misalnya ada 20 pasien Udah fokusnya membicarakan Semua tentang status pasien tersebut Tidak boleh kita bahasannya Pindah ke mana-mana gitu Nah Karena kita operan juga Waktunya nggak boleh Terlalu lama-lama ya Berlama-lama Pokoknya harus Tidak banyak pengulangan gitu Jadi sebisa mungkin Operan jaga itu Misalnya 30 menit selesai gitu Karena yang udah Shift juga harus Segera pulang Dan yang baru datang Shift harus Segera pelayanan gitu Jadi tidak usah terlalu lama Nggak boleh intinya Membahas hal lain Selain status pasien Nah Apabila kepala ruang Ingin membahas Masalah-masalah Masalah lain Atau topik-topik lain Selain status pasien Ini bisa kita Masukkan di acara Meeting morning ini Gitu Perbedaannya disitu Kalau operan jaga itu Fokus status pasien Kalau meeting morning itu Fokus topik-topik lain Selain pasien Begitu perbedaannya Bisa dipahami? Bisa Nah Kalau sudah paham Saya ingin Mahasiswa Mendemonstrasikan Kegiatan meeting morning ya Iya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pakajangan Pekalongan Dari Fakultas Ilmu Kesehatan Di sini kami akan melakukan Roleplay meeting morning Sebelum kita melakukan Roleplay meeting morning Kita perkenalkan dulu Saya Akhilatul Mukaroma Sebagai kepala ruang Saya Rosali Sunatika Sebagai ketua tim A Saya Yanyi Ramadari Sebagai berawat pelaksana tim A Saya Triarni Wijayanti Sebagai perawat pelaksana tim A Saya Miana Elurif A Sebagai perawat pelaksana tim A Saya Rudiona Sebagai ketua tim B Saya Indah Ulandari Sebagai perawat pelaksana tim B Saya Jindra Agustin Sebagai perawat pelaksana tim B Saya Sitarifatunasani Sebagai perawat pelaksana tim B Iya langsung kita Lakukan Roleplay meeting morning Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Seperti biasa ya Kita disini berkumpul untuk melakukan kegiatan meeting morning Untuk kegiatan meeting Sebelum kita mengawali kegiatan meeting morning pada pagi hari ini Kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Ya kita lanjutkan ya Tadi untuk meeting morning kali ini Ada beberapa informasi yang saya harus sampaikan kepada kalian semua Tadi ada rapat Kemudian memutuskan berbagai hasil Yang pertama Nanti pada bulan Oktober rumah sakit akan dilakukannya akreditasi Untuk persiapan akreditasi sendiri Itu ada beberapa materi yang harus dikuasai oleh perawat semuanya Yang pertama terkait dengan PPI atau pengendalian pencegahan infeksi Kemudian perlengkapan dokumentasi Kemudian Nanti ada dua perawat perwakilan dari ruang sini untuk mengikuti pelatihan APAR Nanti berarti dari tim A satu dan tim B satu Ya Untuk terkait dengan PPI-nya sendiri Yang pertama terkait dengan cuci tangan Seperti mau lima momen cuci tangan Jangan lupa ya Kemudian langkah-langkahnya Kemudian penggunaan APD Karena kan kita disendirikan di ruang infeksi usia terutama Jadi apa harus APD-nya benar-benar harus lengkap dan sesuai Nah gitu Itu saja sih sementara informasinya Apakah ada yang ingin diklarifikasi Atau ditanyakan atau masukkan saran dari tim A maupun tim B Saya bu izin bertanya Dalam rangka pembersiapkan akreditasi Saya ingin bertanya Apakah pelayanan spiritual itu perlu ditingkatkan ya bu ya Soalnya kan sudah ada Tetapi sudah berjalan dan juga belum maksimal Oh ya itu spiritual Iya pertanyaan yang bagus Iya perlu ditingkatkan Apalagi ini terkait dengan spiritual Itu penting untuk kesembuhan pasien Jadi nanti ditingkatkan Mungkin seperti apa namanya Kayak mengajarkan sholat di tempat tidur Itu bagaimana caranya kan kita menggunakan tayamum Tapi untuk yang pasien laki-laki nanti Diajarkannya oleh perawat laki-laki Biar tidak risih ya Kemudian yang pasien perempuan Nanti diajarkan dengan perawat perempuan Seperti itu Apa ada lagi? Bu saya mau menambahkan aja ya bu Itu untuk yang hand rub sendiri Yang di bed pasien itu ada sebagian yang tidak ada hand rubnya bu Sebagian berarti Ada berapa bed yang belum Sekitar ada 10 bed bu yang di kelas 3 nya itu Belum ada hand rubnya Oh iya Baik Terus Saya bu izin menambahkan Untuk tanda risiko jatuh pada bed 345 itu belum ada ya bu Ya baik Ini saya tulis Ada lagi? Sudah cukup Oh iya baik Tadi ada pertanyaan dan masukan Terima kasih Tadi saran dan masukannya Pertanyaannya itu sudah sangat bagus Untuk meningkatkan kualitas mutu pelayanan di rumah sakit ini Terutama di ruang jempaka tersebut sini ya Kalau tidak ada Tetap semangat Untuk menjalankan tugas masing-masing Kemudian saya mohon kerjasamanya dari kalian semua Untuk mensukseskan akreditasi ini Semoga akreditasi rumah sakit kita ini sangat baik Amin Kalau sekian Saya Sebelum kita mengakhiri kegiatan meeting morning pada pagi hari ini Kita mengucapkan hamdallah bersama-sama Alhamdulillah Hirobil alamin Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekian roleplay meeting morning dari kelompok kami Kurang lebihnya mohon maaf Kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh